Intro Dari mana datangnya cinta, dari mata turun ke hati. Dari mana keyakinan cinta itu mulai terungkap? Dari dua hati yang seiring waktu berubah karena sering dipertemukan di tempat yang sama. Seperti halnya Ustad Riza Muhammad dengan pesinetron cantik Indri Giana yang bertemu dalam satu frame sinetron yang sama. Yang tanpa disangka berlanjut di kehidupan nyata. Melalui proses ta'aruf, Ustad berlesung pipi ini pun mulai mengenal Indri meski saat itu ada sedikit keraguan dengan usia Indri yang jauh masih muda dan saat itu belum mengenakan hijab. Kita memang tergolong unik ya karena saya sendiri tidak mengenal institusi yang namanya pacaran. Kita ta'aruf pertama jumpa itu dalam satu belutan sinetron fenomenal di salah satu stasiun TV swasta nasional Indonesia. Kita dapat peran saya menjadi seorang da'i atau Ustad yang ngajar muridnya dan dia jadi muridnya. Saya ngajar muridnya, dia jadi muridnya. Jadi bukan pesantren beneran. Tapi itu berlanjut ke kehidupan nyata karena setiap di musholah dia bilang, Ustad saya nanti ada scene mengaji, ajari aku dong biar bacaannya benar. Ingat gak? Iya. Oh kamu? Ya coba-coba ya, coba ya. Jadi kehidupan di sinetron berlanjut pada kehidupan nyata setiap ada syuting dia dialog. Ustad ini bener gak bacaannya? Dari awal jumpa pertama kali menatap saya udah sempat jatuh hati. Cuma waktu itu karena pakaiannya dia belum menutup aurat, saya gak yakin. Aduh gak yakin. Tapi kebelakang, kebelakang, kebelakang dia bikin statement setelah main di sinetron itu pake hijab. Kemudian memutuskan pake hijab. Simpati tambah timbul. Waduh. Gak ada alasan nih. Gak ada alasan kalau gak deket. Tapi alasan yang kedua bikin saya mundur usia. Karena saya terpaut 15 tahun. Waduh. Saya 35, dia 19 ya? Aduh, kendala kesia deh. Mau gak ya sama saya? Nah gitu. Tapi untung banget kita ada temen namanya Ustaz Zalulu. Dia itu exciting banget, semangat untuk menjodohkan kami. Niat hati untuk ingin memperkuat hati tanpa melibatkan orang banyak. Namun apa daya? Niat baik Ustaz Riza Muhammad lebih dulu terendus oleh pihak media. Sehingga sempat mengejutkan pihak keluarga Indri waktu itu. Kita ta'ruf dengan perantara dari Ustaz Zalulu itu. Kemudian setelah ta'ruf, keluarganya mulai datang satu persatu. Karena statement di TV waktu itu. Jadi ada salah satu infotainment yang bilang, Kalau kalian ta'ruf ya, no itu ku sebar kemana-mana. Nah, keluarganya dia kaget. Loh, ta'ruf gimana? Gak ada yang ngomong sama keluarga, tapi tiba-tiba kok ada berita di TV. Akhirnya keluarganya mendesak, ini gimana? Oh iya, saya memang ta'ruf. Tapi ta'ruf kan belum khidba, Bu. Khidba itu saya meminta. Ta'ruf itu saya baru ingin mengenal dia dengan ketentuan yang dibenarkan oleh syariah. Oh gitu, iya. Jadi gimana caranya? Saya akan melibatkan dialog segitiga dulu, Bu. Maksudnya, saya dia Allah. Memiliki usia yang matang, dengan kehidupan yang mulai mapan, nyatanya belum cukup bagi Ustaz Riza untuk meminang Indri. Demi mewujudkan keluarga yang sakinah, Ustaz Riza harus memiliki ridho dari sang ibunda yang awalnya khawatir. Jika anaknya menikah dari kalangan artis, rentan akan isu perceraian. Namun pikiran itu berubah. Ketika Indri berinisiatif untuk bertemu langsung dengan sang bunda, restu pun diberikan kepada Ustaz Riza untuk segera meminang Indri Kiana. Waktu itu saya baru dapat musibah juga kan. Ibu saya baru selesai operasi pecah pembuluh darah di otak. Jadi, dan saya belum dapat lampu-lampu hijau dari ibu saya, mau nikah Indri itu waktu itu, gak boleh. Bu, mau nikah dengan ini, bu. Yang mana? Artis. Artis, gak ah. Kenapa? Artis kawan cerai. Ibu baru selesai operasi, mau bilang nikah gak mungkin. Karena memang ibu gak mau waktu itu. Tuh deh tahun depan. Duh, tahun depan. Tapi untungnya Allah punya rencana, ibu lagi sakit, tantenya dia sama dia datang ke Bali. Gak tau deh bahasanya dia apa. Bahasa Silaturahim atau PDKT gak ngerti kali ya. Akhirnya dia berangkat sama tantenya sama bibinya, ngobrol sama ibu. Kita gak open dulu sih. Ya sekedar gimana? Sehat. Setelah ngobrol-ngobrol-ngobrol gak balik lama, dia besok mau pulang. Saya nanya ke kamar. Ibu, gimana? Cocok? Cocok? Boleh? Boleh? Yes. Ridho, doa beliau untuk kelangganan saya. Karena ini tidak akan tercipta keluarga yang kami yang berempat, namta ridho-nya ibu. Alhamdulillah sampai saat ini, karena ridho dari awal sudah saya pegang, keridoan itu yang saya pegang, semua adalah perjalanan yang membuat keluarga kami sakinah mawadah rahmat. Setelah memasuki usia pernikahan kelima tahun, tidak ada kata yang bisa mewakili perasaan Ustadz Riza dan Indri, selain kata syukur dan ucapan terima kasih kepada istri sekaligus ibu dari dua orang putri cantik yang masing-masing bernama Zulaika Nisawul Jandah Muhatul Mubarakah dan Nabila Rahmania Tahajjada. Melalui sebaik puisi, serta doa tulus dari hati terdalam, Ustadz Riza selalu limpahkan untuk keluarga tercinta. Yang saya ingin ucapkan adalah terima kasih sayang. Sini dong. Iya, terima kasih sayang. Mungkin orang tidak melihatmu sempurna, tapi di mata aku, engkau adalah wanita sempurna. Yang tidak ada tandingannya, yang tidak ada harganya, yang tidak ada hal-hal yang bisa dibandingkan dengan apapun, bahkan dengan berlian pun, kamu lebih dari seorang berlian. Bahkan dengan malaikat pun, kamu lebih daripada seorang malaikat.